Oke teman-teman hari ini saya akan coba jalan, akan coba review jalan Adi Cucipto dari jembatan tol 2 menuju ke arah bandara. Jadi nanti kita akan coba review seperti apa suasana jalannya, ikuti terus perjalanan saya. Oke bismillah, ayo kita mulai jalan, kita keluar gang dulu. Oke, ini kita mau coba review seperti yang saya katakan tadi, langsung lewat jalan sini. Jalan menuju ke Adi Cucipto. Oke, ini kita sudah sampai di jalan Adi Cucipto yang ada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini pagi hari, hari minggu lagi. Nah yang di depan kita ini adalah lampu merah yang ke kanan menuju arah Ayani 2 atau menuju ke Mall Gaya atau Transmat. Kemudian yang ke kiri itu kita bisa sampai ke arah jembatan Kapuas 2, itu yang sebelah sana ada jembatan Kapuas 2. Nanti kita bisa tembus sampai ke Jalan Trans Kalimantan. Nah ini yang lurus kita sampai ke arah Bandara Supadio Pontianak atau yang biasa, apa namanya, yang letaknya itu di Kabupaten Kuburaya. Jadi Bandara Supadio Pontianak itu letak sesungguhnya bukan berada di Kota Pontianak, berada di Kabupaten Kuburaya. Tapi karena sudah terbiasa orang menyebutnya Bandara Supadio Pontianak, sampai sekarang orang lebih mudah menyebutkan Supadio Pontianak. Ini sebelah kiri kita ada rumah sakit, rumkit TNI Angkatan Darat. Cenderung lengang menurut saya, sebetulnya jalan ini bisa dikatakan jalan utama, akses utama yang menghubungkan dari Kota Pontianak menuju ke Bandara dulu. Jadi sebelum dibangun Ayani 1, Ayani 2 inilah yang paling rame dilewati oleh warga sekitaran Kota Pontianak. Ini kita sudah mendekati namanya Parit Baru, ada pasar di depan sana. Rame sekali warga-warga sekitaran sini, biasanya untuk melakukan aktivitas jual beli ataupun belanja itu di pasar Parit Baru ini. Ini sebelah kiri kita ini ada pasar, namanya pasar Parit Baru. Jam-jam segini memang lagi rame-ramenya karena mereka persiapan untuk masak ataupun yang lain. Nah ini kita masuk ke kiri, itu susah sekali karena sangking penuhnya motor gitu. Kadang kita untuk jalan pun berdepetan, berdesak-desakan dengan orang yang jalan kaki gitu. Ini kita masuk di pasar Parit Baru. Ini sebelah kanan sebetulnya juga ada pasar baru, yang sebelah sana. Cuman kayaknya nggak begitu aktif di sana, sepi. Yang lama memang yang dijadikan tempat untuk kegiatan jual beli yang paling ramai. Nah mungkin teman-teman yang di tahun 80-an ada ingat bumi raya, nah ini kantornya. Ini sekarang masih sedikit banyak, masih ada kegiatannya. Dulu di bumi raya indah atau kalau nggak salah ya, itu tempat sebuah ini. PT, PT Playwood gitu bisa dikatakan, PT Pembuatan Triplek. Ya karena di daerah Kalimantan itu kan bisa dikatakan paling mudah untuk mendapatkan kayu-kayu besar atau bahan pokok untuk dijadikan triplek. Makanya waktu di tahun 70-an sampai tahun 2000-an gitu, banyak bermunculan PT-PT yang membuat triplek atau plywood. Ada yang sekedar somel, jadi somel itu hanya memecah-mecah dari apa namanya, kayu gelondongan gitu menjadi bahan yang berapa per berapa gitu, biasanya semacam itu. Tapi kalau plywood itu dari kayu gelondongan itu diolah menjadi triplek. Nanti jadinya kayak semacam flooring gitu, flooring itu ya kayak semacam lantai. Lantai tapi terbuat dari triplek, itu tebal sekali dan harganya sangat mahal. Itu biasanya juga yang beli bukan di daerah kita, kualitasnya karena kualitas ekspor dibawa ke luar negeri semacam ke Korea, Jepang gitu. Jadi kalau memang kita punya lantai yang semacam itu, sedikit banyak, apalagi kalau di daerah yang terasa dingin gitu ya, sejuk gitu ya, itu sedikit banyak akan mengurangi rasa sejuk. Karena nggak sesejuk yang kita punya, misalkan kita mempunyai lantai alas upin ataupun alas kerami gitu. Jadi lebih nyaman pakai triplek yang namanya itu flooring. Tapi itulah mahal sekali. Kalau di daerah kita mungkin orang-orang tertentu, orang-orang murat yang biasa pakai itu. Ini jadi suasananya semacam ini dan perkembangannya dari dulu menurut saya atau menurut yang orang-orang yang saya temui itu nggak begitu bagaimana gitu. Bahkan banyak yang tempat-tempat toko, ini warung kopi yang dulu sempat rame di sini nih, sebelah kanan kita ini adalah warung kopi yang sempat rame dulu. Ini sekarang udah mulai sepi, karena sudah nggak ada kegiatan PT lagi ya, ataupun kegiatan apa namanya, perusahaan lagi. Paling ada sedikit banyak hanya toko-toko warung ketil, warung kelontong gitu. Kalau dulu gitu, itu tempatnya untuk tempat, nah ini tempat warung kopi rame di sini katanya. Nah ini sepanjang jalan ini, karena memang jalan ini menjadi jalan akses utama menuju ke bandara Subadio Pontianak. Nah sebelum tahun 2000, itu akses orang mau melakukan perjalanan menuju ke bandara ya, satu-satunya jalan yang ada di kota Pontianak lewatnya sini. Jadi dari mulai Tanjung Pura, pusat kota ya, Tanjung Pura kemudian sampai ke Imam Bonjol, selanjutnya sampai ke Adis Cipto semuanya, mereka akan melakukan perjalanan lewat sini. Tapi setelah ini, setelah dibangunnya jalan Ayani 1 ataupun Ayani 2, itu mereka yang ingin melakukan perjalanan menuju ke bandara, banyak kan melalui jalur yang sana. Dan di sini kita jarang temukan hotel-hotel bagus gitu, paling ada penginapan-penginapan kecil yang sifatnya hanya untuk apa ya, kayak lost man gitu lah. Bukan hotel yang lumayan bagus, yang berbintang bukan. Nah ini, ini sebelah kiri kita ada penginapan Gotland namanya, ini pun nggak terlalu istimewa. Ini bisa dikatakan terdekat dengan bandara. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang melakukan perjalanan dari atau menuju ke Pontianak terus kemudian kemalaman, ini bisa dijadikan, apa namanya, rekomendasi untuk tempat istirahat. Ya cuman ya itulah hanya penginapan biasa, nggak setara dengan hotel gitu. Jadi mungkin perjalanan dari tempat saya keluar dari gang tadi menuju ke arah bandara itu paling sekitar 25 menit. Ini kantor Kejamatan Sungai Raya di sini. Nah Kabupaten Kupur Raya ini sebelum menjadi sebuah kabupaten sendiri atau memekar sendiri, ini dulunya masuk wilayah Kabupaten Pontianak yang pusat pemerintahannya itu ada di Kota Pempawah sana. Tapi setelah pecah, mungkin di tahun 2005 gitu atau 2002 gitu kalau nggak salah sekitar tahun itulah. Ini menjadi kabupaten baru, ya maksudnya yang Kabupaten Pontianak itu ada di Kota Pempawah sana, ibu kotanya, kemudian pecah menjadi tiga bagian termasuk yang ini namanya Kabupaten Kupur Raya, kemudian ada lagi yang di hulu sana namanya Kabupaten Landak, terus satu lagi Kabupaten Pempawah sendiri yang berada tempat di Kota Pempawah sana. Nah yang dulunya menjadi pusat ibu kota Kabupaten Pontianak. Ini ada pasar pagi juga di sini. Ini ada pasar nat di sebelah sini. Oke, ini terminal yang sebelah kiri itu, yang di depan sana ada raso ke kanan itu Bandara Supadio, yang tadi itu terminal ini, Sungai Durian namanya. Ini sudah masuk Kupur Raya, yang sebelah kanan itu namanya Bandara Supadio itu kalau kita masuk sana. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini.